Buat pakan itu ada kulit singkong sebagai karbohidrat, jenjet jagung. Proteinnya? Oh iya, buat konsentrat. Jadi untuk makanannya di sini, honggok sama kulit itu sebagai sumber karbohidrat yang utama. Kemudian proteinnya dari konsentrat, ada protein lengkap lah, ada protein mineral dan lain-lain. Kemudian ditambah jenjet jagung, itu limbahnya jagung ya, limbahnya jagung. Kemudian masih ngarit juga Mbak Ya dikit ya? Iya. Nah masih ngarit, masih ngarit. Kebenarnya kemarin ada yang panen jerami, ada yang panen padi, eh dikasih jerami sama tetangga Alhamdulillah diterima. Terus sama pacong, odot, itu yang masih jadi sumber pakannya. Nanti tugasnya mahasiswa-mahasiswa ini untuk meneliti kenapa di Lampung kok penjualan sapi lesu. Ini tugasnya mahasiswa-mahasiswa nih. Saya juga ingin ketemu nanti dengan para aktivis mahasiswa peternakan nih. Ya, seharusnya seperti apa yang harus mereka lakukan. Karena mahasiswa itu agent of change. Ya, agent perubahan. Jadi kalau situasi seperti ini, harusnya mahasiswa hadir untuk membantu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Pak Restu dari Pijar Farm, Desa Bau Gunung Sari, Jambatan Sekamudik, Lampung Timur. Di sini sudah lama tidak tampil di Youtubenya Leksilo nih. Karena kalau teman peternak lagi lesu semua, sebabnya apa? Mungkin kita bisa eksplor dari ini, nanti dimulai dari kandang saya seperti apa lesunya peternak ini. Oke, saya bersama anak gadis. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Nindas Putri. Saya berumur 18 tahun. Saya mahasiswi Universitas Lampung, jurusan peternakan, program studi nutrisi dan teknologi pakan ternak. Saya tinggal di Desa Bau Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Oke, tapi di sini rata-rata sudah agak lama, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya paling lama 4 bulan ini agak lama. Nanti penyebabnya apa kita ulas di episode yang lain nanti. Kenapa sih seperti ini? Selesai, Mbak? Sudah? Belum gitu, Mbak. Tuh, ya. Jadi kami pembersihan kandang sehari dua kali. Dua kali, Mbak, ya? Dua kali. Pagi, sore. Pagi, sore. Pagi, sore. Pagi plus mandiin sapi. Ya, jadi. Kalau mandiin sapi kita berdua. Kalau dia lagi libur, kalau nggak libur ya, sendirian aja cukup. Di kampus sudah pernah dapet materi peternakan belum? Sudah. Sudah, tentang apa? Pengantar ilmu peternakan. Masih pengenalan tentang jenis sapi. Jenis sapi? Iya. Sapi apa aja yang belajarin? Kemarin itu masih umum sih, kayak cimental, limau, tim. Coba, ini cimental yang mana? Cimental jel-jelnya apa? Kepala? Kepalanya ada putihnya. Putihnya, mana yang cimental? Yang ini semental, ini sementalnya, ini limauksin. Tidak, ini limauksin. Alhamdulillah. Sudah bisa mengetahui jenis sapi. Yang belum mungkin PO, kongol. Saya Bali tahu ya, Bali ya? Bali tahu. Bali tahu. Terus, bedain Pak Ingberahman dengan PO yang belum mungkin, Mas. Pakan udah pelajar belum tentang pakan? Belum. Kemarin baru bahas dikit-dikit. Baru tanya-tanya, Mbak, dikit sama dosenya. Kalau pakan apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu, buat pakan itu ada kulit singkong sebagai karbohidrat, jenjet jagung. Terutainnya? Oh iya, buat konsentrasi. Jadi untuk makanannya di sini, honggo sama kulit itu sebagai sumber karbohidrat yang utama. Kemudian proteinnya dari konsentrat, ada protein lengkap lah, ada protein, mineral, dan lain-lain. Kemudian ditambah, jenjet jagung itu limbahnya jagung ya. Limbahnya jagung. Di openan jagung itu ada limbah, sampahnya. Itu ternyata ada vitaminnya dan beberapa sumber asupan untuk gizi ternak yang lainnya. Kemudian, masih ngarit juga Mbak Yadiket ya? Iya. Masih ngarit, masih ngarit. Kemarin ada yang panen jerami, ada yang panen padi. Eh dikasih jerami sama tetangga, Alhamdulillah diterima. Terus sama pacong, odot, itu yang masih jadi sumber pakannya. Nah, nanti tugasnya mahasiswa-mahasiswa ini untuk meneliti kenapa di Lampung kok penjualan sapi lesu. Ini tugasnya mahasiswa-mahasiswa nih. Saya juga ingin ketemu nanti dengan para aktivis mahasiswa peternakan nih. Ya, seharusnya seperti apa yang harus mereka lakukan. Karena mahasiswa itu agent of change. Ya, agent perubahan. Jadi kalau situasi seperti ini, harusnya mahasiswa hadir untuk membantu masyarakat. Ya, karena masyarakat peternak kecil ya itu sangat kesulitan saat ini. Di sini sapi umumnya 4 bulan. 4 bulan jual, 4 bulan jual. Dulu bakalannya harganya kisaran 16-an juta nih. Ini sudah setahun. Lama banget ngedonnya di sini. Dulu rata-rata harganya 16-an juta. Tapi ada yang lebih, kalau ini lebih. Ini lebih, karena yang dulu sudah gede juga datangnya. Ini usia setelah 3 tahun setengah. Sekarang poel 3 pasang. Kalau itu sudah selesai, sudah rampas. Yang itu poel 1 pasang. Yang sana 1 pasang. Oke, jadi kenapa mbak kolam mbak? Belum tahu ya penyebabnya ya? Belum tahu. Yang penting pak butuh duit, ada duit gitu ya? Ya, jadi ini penyebabnya iklim pasar. Pasar sapi ini lagi mengenaskan. Terutama sapi jantan. Jadi, kalau petani, peternak seperti saya ini, menggembukkan sapi itu memang tidaklah mudah. Tapi yang sangat sulit sekarang ini menjualnya. Padahal daging setiap hari masyarakat itu butuh. Tapi ini sangat sulit jual sapi. Nah, ini yang dikeluhkan. Kalau Lampung ini hampir seluruh peternak kecil. Saya nggak berbicara korporat ya. Kalau korporat, perusahaan besar mungkin oke-oke aja. Kami peternak kecil ini yang jerit. Pakan terus beli, ya. Sapi nggak bisa jual saat ini. Ini yang problem yang sangat besar. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Gimana? Mahasiswa sanggup nggak untuk menjadi agen of change-nya ini? Siap? Siap. Siap. Nah, ini. Jadi, dia juga kuliah diperlakan, nggak daya maksa, Mas. Dia nggak daya maksa. Dia mau dengan sendirinya. Nah, nih. Lehernya sudah seperti ini. Dada udah terisi. Ya, kalau dari belakang pantat sudah lebar. Bahkan ekornya itu udah masuk ke dalam pantat. Bukan ekornya yang jembul keluar. Ekornya udah masuk ke dalam pantat. Tapi memang itu problemnya. Nah, ini harus. Harus ini permasan kita bersama nih. Bukannya permasan satu-dua orang. Tapi hampir menyeluruh. Sentra-sentra sapi di Lampung pun sangat menjerit dengan kondisi saat ini. Seperti itu. Kalau Mbak sendiri gimana, Mbak? Melihat prospek sapi. Pengapetan lakan khususnya sapi ke depannya. Kalau penjualannya bisa lancar, itu sangat-sangat menjanjikan loh soal petanakan sapi. Oke, untuk mengemukan ya. Oke, jadi saat ini mungkin sekarang kita mulai berpikir. Gimana sih metode yang tepat, strategi yang tepat, supaya kita ternaknya masih lancar dan kita mendapatkan penjualan yang bagus. Nah, ini juga masih kita analisis. Makanya kita bisa lihat nih, kandang ini biasanya penuh. Coba, yang ini kosong semua. Karena iklimnya ya nggak memungkinkan. Ini kan nggak memungkinkan, ini masih kosong. Tinggal beberapa ekor ini yang memang sengaja kita gemukkan. Ini sebenarnya kalau Lebaran Haji kemarin ada yang mau beli sih. Cuma memang sengaja kita gemukkan karena kita antisipasi untuk kebutuhan daging setelah Idul Adha. Tapi ternyata sampai dengan selesai Idul Adha bukannya membagus. Kita sebelum Idul Adha itu untuk sapi potong masih jalan. Masih jalan lah, sapi jantan gemuk itu masih jalan. Beberapa ekor kita sempat jual untuk beli pakan dan lain-lain. Tapi setelah Idul Adha ini, malah udah stagnan, udah nggak ada pergerakan sama sekali untuk di penjualan sapi potong ini. Nih, seperti kayak gini nih. Udah seperti ini lehernya nih. Ini timbang terakhir kemarin 750. Timbang terakhir. Lehernya se... Wah! Nih, ini juga nih lehernya udah mantep. Mantepnya mantep tuh dan... Tapi yang beli yang belum ada. Nah sebenarnya kalau ini sangat bagus sih mas ini. Sebenarnya kalau mau cari bakalan pengemukan tuh yang kayak gini nih. Ini mestinya jagal tuh seneng banget. Kita bisa lihat perutnya ramping. Meskipun dia kenyang tapi nggak... Nggak kelihatan menggelembung perutnya. Ramping, kaki-kaki, kecil tapi kuat. Ini trah limosin. Ini mantep. Dan ini yang si mental. Kakinya gedean yang ini daripada yang ini. Karena beda, beda ras. Tadi kita berbicara tentang pengemukan yang udah seperti ini. Tapi di pengemukan tuh pasti ada kendala. Kendala yang utama yaitu dari penyakit. Penyakit itu kita... Yang bisa kita prediksi yaitu BF. BF itu hampir hadir setiap pergantian musim. Nah, maka... Ini setiap bulan sekali... Hampir setiap bulan sekali vitamin masuk. Ya, vitamin masuk. Kemudian untuk... Supaya untuk ketahanan yang tinggi. Ya, dia punya resisten yang tinggi terhadap... BF atau virus yang masuk. Ya, Alhamdulillah untuk... Pergantian musim yang kemarin ini Alhamdulillah aman. Ya. Seperti itu. Jadi, kemudian... Harga pakan. Harga pakan... Lumayan tinggi juga. Kalau kita nggak pandai meramu pakan itu... Di kondisi saat ini pasti hancur. Pasti hancur tuh. Misalnya, kita nggak bisa memanage konserenter dengan bagus. Kita nggak bisa memanage pakan yang se-efisien mungkin. Kalau kita berbicara pengen ADG yang tinggi... Ya, bisa aja dengan pakan yang luar biasa. Tapi, dengan iklim yang seperti ini... Itu sebenarnya nggak mungkin dilakukan. Kalau sapi saya dulu sehari bisa makan konsentrat 4 kg. Dengan ADG di atas 1 kg. Seharinya. Itu masuk dulu. Ketika harga masih 48-49. Tapi, kalau sekarang ini... Ada pun yang beli... Itu hanya bobot 400-4,5 lah. 3,5-4,5. Itu pun dengan harga yang di bawah 47. Bakalan yang ngincari. Yang gemuk. Belum ada yang beli. Kalau kita mau main seperti itu... Sangat berat. Ya. Karena jelas. Kebutuhan pakan yang... Luar biasa. Ya. Jadi, kita harus benar-benar... Pandai memanage. Untuk pemberian makan ini. Oke. Seperti ini dengan pakan yang agak... Ekonomis. Pertumbuhnya luar biasa nih. Limousin bull nih. Lehernya mantep. Pantatnya mantep. Tinggal sedikit lagi di punggung. Yang ini. Tapi sebenarnya kalau biasanya... Seperti ini udah lebih dari cukup. Masa harus dijual. Lihat kondisi yang seperti ini. Ya. Nih. Nah. Kalau ini orang bilang jogroknya yang... Tinggi. Tinggi panjang. Tapi ini. Ini si mental cross. Ada limousinnya. Ini juga... Pertumbuhannya mantap. Tapi tadi... Kita nggak bisa... Ibaratnya... Apa ya... Kalau orang lariku kayak sprinter. Kita nggak bisa ngebut. Kalau ngebut... Bakal ngeri dengan situasi seperti ini. Kecuali... Kita udah ada clue nih. Udah ada petunjuk. Oh bulan besok sapi akan dimuat dengan harga sekian. Satu bulan itu bisa kita maksimalkan. Tapi dengan kondisi saat ini... Sangat mengerikan. Jadi... Pengeluaran untuk pakan... Dan pemasukan yang benar-benar harus kita hitung. Supaya kita... Nggak ada kerugian di situ. Semua peternak pengennya untung. Semua peternak pengennya hasil. Di masa saat ini... Itu harus berpikir. Berpikir gimana strateginya... Supaya... Tetap semangat peternak... Tapi juga dapat hasil. Ini yang... Yang harus kita perhatikan. Mbak ada pesen-pesen nggak untuk peternak, Mbak? Gimana? Supaya peternakan tetap semangat. Tetap semangat sih. Terus... Kalau emang penjualan tahun ini... Belum maksimal... Tetap usaha siapa-siapa tahun depan. Ada perubahan lagi. Jadi kata anak saya... Nggak boleh putus asa. Harus tetap semangat ya. Rezeki Allah yang ngatur. Kita hanya berusaha untuk menjemput... Bagaimana rezeki itu. Ya. Mudah-mudahan... Ketika kita punya... Ternak... Kita memberi pelayanan terbaik untuk ternak... Ini kata orang rojo koyo nih. Ya. Jadi benar-benar kita optimalkan yang ada. Kita sayangi ternak-ternak kita. Insya Allah juga nanti akan balesan. Ternak kita akan bales. Jangan kebaikan kita itu... Dengan... Yang jelas rezeki. Yang timbul dari ternak ini. Seperti itu. Ya. Sudah selesai. Misalnya dah. Oke. Jadi tuh. Kenapa Pijar Farm tahun ini... Saat-saat ini bukan tahun ini. Kita Leberan Haji kemarin... Rilis... Rilis... 41 ekor. Ya. Yang tenak kita... Ataupun dari mitra. Ya. Kita Leberan Haji kemarin... Hanya mema... Dominasi... Lampung. Pembeli Lampung. Leberan Haji tahun beses... Sudah ada clue dari beberapa... Bos... Di... Sumatera dan Jakarta. Tapi kemarin juga... Kita mungkin insya Allah... Bisa... Bisa... Ada lapak sendirilah mas... Di Jabodetabek. Karena keluarga kita juga... Mayoritas tinggal di sana. Mereka juga kalau beli ternak ya... Kelapak-lapak itu. Makanya kemarin... Saudara-saudara bilang... Ada yang punya tempat... Nanti bisa dipakai... Tanahnya untuk... Lapa Idul Adha. Makanya... Seperti sampaikan dengan saya tadi... Harus tetap optimis. Ya. Tetap optimis... Kita song-song Idul Adha tahun besok. Tuman sekarang... Jangan ngisi dulu untuk Idul Adha. Modalnya kegedehan juga. Ya. Jadi mungkin nanti... Kurang lima bulan... Sebelum Idul Adha. Paling enam bulan sebelum Idul Adha. Barulah kita mulai... Ngisi kanteng lagi untuk Idul Adha. Nah, sebelum... Sebelum... Ada kebijakan pemerintah... Yang sangat... Mendukung peternak-peternak di desa... Sepertinya untuk bisnis sapi potong... Jangan banyak-banyak dulu dah. Kecuali udah kerjasama dengan kreperasi ya. Sudah kemitraan... Itu boleh aja. Karena kalau perusahaan... Sifatnya perusahaan itu jelas... RPH-RPH jelas kerjasama dengan mereka juga banyak. Nah, tetap yang kalah. Kami-kami ini... Perternak-perernak yang... Tidak ada MOU dengan RPH ini... Yang harus mengikuti alur. Alur yang ada seperti itu... Ya kita ikuti. Kita nikmati aja lah prosesnya ya. Kita nikmati. Dan kita berusaha berdoa. Semoga dapat... Penjualan yang lebih... Bagus lagi. Bagi saya... Di dunia ini... Nothing impossible. Gak ada yang gak mungkin. Semua mungkin. Jadi harus tetap berpikir positif... Optimis... Dan terus kerja keras. Seperti itu prinsipnya. Mungkin... Itu dulu ya... Untuk... Kesempatan ini. Ya... Sambil kita berdoa... Berusaha bersama-sama... Berusaha bersama-sama... Agar iklim peternakan... Khususnya di Lampung... Bisa menggeliat... Bisa bangkit lagi... Dan... Bisa diandalkan... Oleh peternak-peternak... Yang ada di Lampung ini. Oke... Salam ternak. Semoga... Ternak kita hebat... Masyarakat juga... Semakin makmur... Dan negara semakin sejahtera. Terima kasih.